Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan saya. Semoga di sini kita semua dalam keadaan sehat, mafiar, tanpa orang suatu apapun, dan seluruh dalam melindungi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Isha. Hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai teknik pemeriksaan radiografi temporal, mastoid, dan vitrosum. Oke, langsung saja. Perlu kalian ingat landmark untuk beberapa titik ataupun garis yang ada di dalam granium. Untuk pemeriksaan temporal, mastoid, dan vitrosum, hal yang perlu diingat yaitu OML, IOML, MAE seperti itu. Ini hal yang penting, karena ini nanti sangat terkait dengan CP ataupun posisi objek yang akan jauhkan ketika melawan pemeriksaan temporal, atau mastoid, dan vitrosum. Kemudian mengenai anatomi temporal, di sini temporal merupakan tentuk yang tidak beraturan yang terletak pada tiap sisi dasar granium antara gator wing dari tulang spenoid dan osipital. Di mana tulang temporal membentuk sebagian besar middle fosa granium dan sebagian kecil fosa posterior. Di mana terdiri dari squamosa, bagian timbani, proses stiloid, sigomatikum proses, dan bagian vitromastoid, atau bagian mastoid dan vitrosum, yang berisirkan pendengaran dan keseimanan. Ini bisa dilihat gambaran anatomi dari tulang temporal. Selanjutnya mengenai anatomi mastoid dan vitrosum. Bagian tersebut merupakan bagian kebungan dari vitrosum dan mastoid, atau disebut dengan vitromastoid. Di mana di dalam mastoid membentuk bagian bawah, bagian posterior dari tulang temporal, diperpanjang ke konikal mastoid proses. Seperti yang tidak terketahui, tulang temporal itu tulang pelipis ya. Terdapat di bagian kanan dan kiri, samping granium, di mana terdapat tiga bagian yang paling penting. Yaitu squamosa, vitrosum, dan mastoid. Ya, ini gambaran dari tulang temporal itu sendiri ya. Ini di bagian sisi kanan dari granium. Di mana ada mastoid, squamosa, dan vitrosum. Ini gambaran dari tulang temporal anatominya ya. Oke, langsung ke inti dari pembahasan kita hari ini terkait dengan teknik granium temporal mastoid dan vitrosum. Terdapat dua macam proyeksi seperti biasa, ada rutin dan spesial. Untuk yang rutin, biasa menggunakan AP, aksial atau ton method, dan aksio lateral atau solar method. Dan proyeksi tambahan, spesial, dan juga ini lumayan sering kalau misal radiolog meminta untuk melakukan pemeriksaan. Ini ada aksial lateral oblique, Umayar method, Stanford's method, aksial lateral 15 derajat oblique, atau modifat leumetode, dan SMP atau SMP. Kita mulai dari persiapan pemeriksaan dulu. Ya, ada ladan-ladan dan pacien. Ya, kalian sudah paham sekali ya terkait dengan... Ya, jadi di sini persiapan pemeriksaan alat dan bahan ada pesawat sineris, film, softback, marker, read, processing film, kemudian persiapan pasien, komunikasi dengan baik, kemudian menghindarkan penda-penda yang mempunyai rodegraf, yang bisa menyebabkan gambaran yang tidak diningkan atau artefak. Oke, yang pertama produksi api aksial atau termitode, di mana di sini untuk indikasi klinisnya kalian nantulang atau peradangan pada api terumastoid. Atau kalau mastoid bisa disebut dengan mastoiditis ya, atau peradangan pada mastoid. Ya, kemudian sliding, tolimasinya, dan ini faktor teknis, menguntungkan 1824, 100 ya, thread marker, dan faktor eksplosif. Nah, di sini untuk inti dari teknik pemeriksaannya, yaitu posisi pasien ya, ini bisa supain atau duduk ya. Kemudian bisa dilihat, ini gambaran dari posisi pasien ketika kita melakukan ton metode, di mana di sini contohnya, pasien diposisikan duduk ya, yang tidak digunci yaitu IOML, tegak lulus dengan kaset, ya, dibasarkan tidak ada rotasi. Kemudian tanah pas selama pemeriksaan berlangsung atau selama eksplosi nantinya ya, kemudian tongsi arahnya, 30 derajat kauder, ya, menuju ke IOML. Ya, oke. Saya suka IOML, tadi kira-kira ya, setinggi Bapak-Pasenti di atas dari rapila. Ini ilustrasinya ketika menggunakan posisi pasien duduk, dan ini posisi pasien supain. Nah, untuk kriteria dukraf, untuk polisi AP aksial, tampak seluruh daerah petrosium dan mustoid, ya, bisa dilihat di gambaran raduga ke sebelah kanan. Dan jarak dari patas lateral tengah ke margin lateral formamen magnum sama di kedua sisi, ya. Piramida petrosius simetris, dorsum selateria dan formamen magnum. Nah, dan lanjut ke yang kedua yaitu ada proyeksi aksial lateral menggunakan suler metode. Untuk teknis sama dengan yang tadi, AP aksial, kita membedakan di teknik pemeriksaannya, ya, bisa dilihat. Ini posisi pasien. Nah, untuk kuncinya, kalau kita melakukan pemeriksaan mastoid, yaitu mastoid atau auricle atau telinga di kedepannya, ini harus ditekuk. Mastoid yang dilakukan pemeriksaan, ini misalnya di gambar, ini di sebelah kanan, daun telinganya ditekuk ke depan, sehingga tidak mengganggu gambaran dari mastoid itu sendiri. Oke, untuk posisi objeknya, trulateral, kemudian IPL tegak lurus, terhadap kaset, IWML jajar dengan kaset, ya. Ini, IWML jajar dengan kaset, IPL tegak lurus dengan kaset, diadap pergerakan. Dan kemudian, untuk CR-nya, 25 derajat, kaudat, dengan CP, superior, dan posterior MAE 4 cm, ya. Jadi, MAE 4 cm ke atas, 4 cm ke belakang. Itu tepat berada di area mastoid yang menuju MAE dari sisi yang diperiksa. Nah, ini untuk hasil radiograf, untuk radiograf proyeksi aksiolateral selur metode, karena harus menampakkan struktur pneumatik dari proses mastoid, antrum mastoid, internus akustik, meatus atau MAE, yang eksternus juga, sinus dan dual plate, dan jika ada mastoid, kami bisa di vessel. Ini bisa dilihat ya, radiograf yang tampak seperti ini. Nah, ini kita memasuki radiograf ataupun proyeksi tambahan spesial yang ada di dalam pemeriksaan mastoid. Perlu diingat, untuk yang mastoid, hanya dua yang paling penting, yang rutin itu tadi ya, mohon dicermati dengan baik-baik, dan diapalkan ya, tekniknya seperti apa, karena dua pemeriksaan rutin yang biasa diminta atau yang dipakai oleh rumah sakit. Ya, ini untuk teknisnya, sama saja. Hanya, disini non-grid, biasanya tidak menggunakan grid, grid biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas citra. Oke, untuk yang mayor method atau akselateral oblique, bisa dilihat posisi pasiennya seperti ini, di mana seperti tadi ya, kuping direkatkan ke depan. Ini biar tidak mengganggu gambaran mastoid itu sendiri. Untuk posisi pasien, bisa duduk ataupun supain, contohnya supainnya di atas meja pemeriksaan. Yang menjadi kunci, yaitu ini, MSP 45 derajat ke kaset, bisa dilihat. Ini ilustrasinya ya, bentuk granium, kemudian dirotasikan sehingga membentuk sudut 45 derajat. Ini untuk yang supain, dan ini untuk yang posisi, peret atau ereg di depan bagi steng. Kemudian untuk si arnya, 25 derajat kaudat, ya, 25 derajat kaudat, seperti ini. Untuk si bunyi, si bunyi, maaf, 4 cm superior dan posterior MAE. Ini sama ya, kayak yang tadi, yang solar. Atau fokus ke tulang monster itu sendiri. Nah, disini bisa dilihat radiograph, kriteri radiograph pada proyeksi aksio-lateral oblique. Tampak MAE, rongga timbani, dan osikl, fesis epitim, panik, aditus, dan antrum, mastoid. Kemudian tampak petrosum lebih rendah dari sel udara mastoid, kemudian TMC, terlihat anterior terhadap MAE. Nah, yang paling penting auricle, telinga tidak superior, maaf, superimposisi dengan petrosum, atau mastoid air cell. Nah, kemudian yang kedua berhasil tambahan yaitu stand first method. Ya, untuk krimis dan lain-lain itu sama. Ya, ini untuk posisi pasiennya bisa dilihat. Posisi stand first method, ini bisa dilakukan dengan prone, ataupun duduk di depan Pakistan. Yang menjadi kunci seperti tadi, dilotasikan 45 derajat ya, dan IOML sejajar dengan kaset. Nah, IOML nantinya sejajar dengan kaset. Kemudian hidung dan pipi yang diperiksa dengan kaset. Ya, ini hidung, pipi, ya. Nah, menempel dengan kaset. Kemudian ini ada catatan bahwa ketika kita menemukan pemeriksaan dengan bentuk kepala brahiosipalik atau pendek depan ke belakang. Ini dirotasikan MSP yang kurang dari normal. Dikarenakan petrosurits memantuk sudut 54 derajat MSP. Ya, sehingga ditujukan untuk menempatkan protes petrosum rits cacar dengan kaset. Begitu pula dengan yang bentuk dohiosipalik yaitu panjang depan ke belakang. Ini karena sudutnya 40 derajat dengan MSP, sehingga memperlukan rotasikan MSP yang lebih, ya. Sehingga tujuannya menempatkan petrosum rits cacar dengan kaset. Ya, ini untuk si A-nya 12 derajat cipalat, di mana untuk CP-nya 3-4 inci posterior dan setengah inci inferior sisi MAE dan keluar 1 inci anterior ke sisi bawah MAE. Jadi, berada di sini, sekitar sini. Kita 7-10 cm ke sisi belakang dari MAE, kemudian ke inferior ke bawah, bawah dari MAE. Karena akan keluar menuju ke 1 inci anterior dari MAE yang diperiksa. Seperti itu. Jadi, ini kriteria-degrafenya bisa dilihat di sisi kanan dengan kerja. Bisa dilihat, ya. Yang penting terdapat atau tampak petromastoid tanpa distorsi. Dan mastoid juga tampak di bawah margin dari kranium. Oke, yang ketiga, proyeksi tambahan, modified, low method. Ini sama. Ini biasanya untuk klinisnya mengevaluasi mastoiditis akut, ya. Untuk proyeksinya hampir sama dengan posisi matra. Kenapa sih harus menggunakan proyeksi ini? Karena sering diminta sebelum dilakukan pembedahan mastoid untuk melakukan letak patokan-patokan utama seperti tegmen mastoid dan sinus ygmoideus dan juga menentukan ukuran mastoid secara keseluruhan. Jadi, ini biasa di-request oleh radiologis, ya. Ini untuk gambaran posisi pasien, modified, low method. Yang menjadi kunci di sini, ini. trulateral, kemudian UML jajat dengan kaset, IPL terkalurus dengan kaset. MSP disesuaian dengan 15 derajat. Agak sedikit dirotasikan, ya. Ini ilustrasinya ketika prone, maaf. Dan ini erek. Jadi, posisi pasiennya bisa prone ataupun erek. Kemudian lagi, untuk telinga yang diperiksa, ditepuk ke depannya biar tidak menganggap area mastoid. Kemudian untuk CP-nya, linga berada cat kawadat. Dan CP-nya 1 inci di belakang dari MAE. Nah, ini untuk gambaran dari modified, low method. Yang paling penting, terdapat gambaran mastoid. Dimana paling dekat dengan kaset, dengan sel-sel udara berusaha terkaset. Karena mastoid, terdapat air sel mastoid, atau sel udara. Ini tampak sekali, ya. Seperti ini. Rungga-rungga seperti itu. Nah, ini untuk yang terakhir, posisi dari proyeksi sub-mental vertex. Dimana untuk indikasi klinis SMV, kelainan patologi tulang pada daerah basal inner temporal bone structure, dan basal skull structure. Ini patah tulang, ya. Ini penting. Dimana harus diketahui bahwa adanya indikasi faktor pada tulang servikal, atau sub-digrisasi pada pasien dengan kaset trauma, sebelum dilakukan pemberiksaan. Ini sangat penting, ya. Jangan-jangan kita tiba-tiba melakukan SMV, tidak mengecek dulu, keadaan tulang-tulang servikal, apakah ada fraktur atau sub-digrisasi. Karena biasanya pada pasien trauma, sangat riskan terhadap tulang-tulang servikal. Jadi tidak bisa dilakukan proyeksi SMV. Nah, ini untuk SMV bisa dilihat seperti ini. Ini hampir sama seperti ketika kita melakukan pemberiksaan basis keranii dan mendidik pula. Ini EREC direkomendasikan karena penyamanan pasien yang menjadi kunci di sini. OML paralel terhadap kaset. Sedangkan CR-nya tidak lurus terhadap OML. Kemudian tempat-tempat keretik kepala terhadap mic-tempat keretik stand. Tidak ada rotasi. Kemudian CR-nya tegak lurus terhadap OML atau kaset itu sendiri. Kemudian CB-nya ke bidang sekitar tenggorokan pada level MAI. Ya, ini di sini ya. Sekitar MSP tenggorokan. Atau di servikal seperti ini ya. Oke, untuk gambarannya seperti ini bisa dilihat di sebelah kanan. Di mana mandibula kondilus anterior ke kanan akustik esternal dan piramid pitrosum. Organ pendengaran di dalam pitrosum ya. Di sini. Kemudian jarak dari batas lateral tenggorok ke kondilus mandibula sama kedua sisi. Jadi simetris tidak ada rotasi. Kemudian pitrosum juga simetris ya. Ini gambaran untuk SMP seperti itu. Oke. Mungkin untuk pembaran teknik temporal masloid dan pitrosum sekian. Mudah-mudahan banyak manfaat ya. Yang bisa diletik. Dan ini seperti biasa ada satu kalimat yang menjadi muasa Bapak kita semua. Jangan pernah letih dan pesan dalam berdoa. Karena kita tahu kita nggak mungkin lupa dengan yang di atas. Makanya kita terus berdoa demi kebaikan hidup kita semua. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya ingin memohon maaf. Tetap sehat. Tetap berada di rumah. Dan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.